...saya pembinaan terhadap para atlet kereteng, agar dapat satu cabang olahraga bela diri yang banyak diminati dan digeluti oleh generasi muda Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Di kalangan remaja, olahraga kereteng merupakan salah satu wadah yang positif, selain untuk meningkatkan prestasi, juga dapat menghindari para remaja dari ancaman narkoba. ...miras dan kegiatan kriminal yang saat ini marah dilakukan. Karena telah banyak mencetak atlet-atlet berbakat dan berhasil melalui prestasi gemilang, baik di kanca nasional maupun di kanca internasional. Karate dengan Kabupaten Sumbawa sendiri sudah banyak berkembang dan menjadi olahraga unggulan, serta telah banyak menoreh prestasi. ...lebih dari itu, olahraga prestasi seperti lainnya, karena secara tidak langsung dapat memberikan imit atau gambaran positif terhadap suatu daerah. Daerah yang memiliki reputasi baik dalam bidang olahraga akan mencerminkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang handal. Karena itu, ke depan kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan maupun pertandingan, agar butuh para atlet kita menjadi lebih baik, salah satunya melalui kejuaraan seperti ini. Hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, saya ucapkan selamat pertanding kepada seluruh peserta kejuaraan karate. ...pertandinglah dengan penuh semangat dan pantang menyerah dalam melayu prestasi. Tunjukkanlah semua kemampuan yang dimiliki dengan tetap menjaga sportivitas. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Namun yang penting diketahui bahwa kemenangan sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjuang, tidak hanya mengandalkan otot dan strategi, tetapi juga mereka yang menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, serta komitmen dalam mengetahati aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam pertandingan. Terakhir, saya berharap agar kita semua dapat menjaga keamanan, ketenteraan, dan ketertiban di dalam pelaksanaan kejuaraan ini, termasuk tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sebagaimana kita harapkan bersama. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya seraya memohon rahmat dan perlindungan Allah SWT. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kejuaraan Karatek Regional Bupati Subwakab 1, Bali Nusra, pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa benla hitupu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Randos H. Tandas Basri untuk membuka acara Kejuaraan Karatek dan membuka hukum. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Randos H. Tandas Basri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.